Intro Salam sejahtera dalam kasih kristus Apa kabar WPW saudara sekalian Saat ini kita akan belajar bersama Dari kitab ulangan pasal 6 Ad 1 sampai ad yang ke 9 Dalam surutan tema Ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan Untuk mendalami bagian alkitab ini Ada 5 pertanyaan yang Diajukan disini Yang pertama apa itu kitab ulangan Yang kedua mengapa Tuhan Menurunkan firman Kasihilah Tuhan Allah Yang ketiga bagaimana Mengajarkan berulang-ulang Dalam lingkungan Israel Yang keempat bagaimana mengajarkan Berulang-ulang dalam lingkungan sekarang Dan yang kelima apa makna Perintah mengasihi Tuhan Allah Bagi kita WPW saudara sekalian Mari kita mulai dari yang pertama Apa itu kitab ulangan Saya harap kita Mencermat ini dengan baik Sebab ini Sangat penting bagi kita Dalam-dalami Kebenaran firman Tuhan Kitab ulangan Diterjemahkan dari bahasa latin Deuteronomium Artinya hukum kedua Atau perulangan hukum Dalam bahasa Israel Kitab ini disebut Devarim Artinya perkataan-perkataan Nama ini diambil dari ulangan Pasal 1 et 1 Bunyinya Inilah perkataan-perkataan Yang diucapkan Musa Nah perkataan-perkataan itu Dalam bahasa Ibrani Adalah Devarim Kitab ulangan Berisi perkataan terakhir Musa Kepada umat Israel Sebelum mereka Memasuki tanah-kenaan Kitab ulangan Berisi Pidato terakhir Musa Atau kotbah Terakhir Musa Di dataran Moab Diperuntukkan bagi umat Yang tidak lama lagi Akan memasuki tanah-kenaan Pengajaran dalam kitab ulangan Menyangkut perbuatan perkasa Dan janji Allah Kewajiban umat Bertalian dengan perjanjian Untuk beriman dan taat Perlunya umat hidup Takut akan Allah Mengasihi dan menghormatinya Itu isi kitab ulangan Ulangan pasal 6 Et 1 sampai et yang ke 9 Berisi ajaran tentang Mengasihi Tuhan Allah Dengan segenap hati Segenap jiwa Dan dengan segenap kekuatan Apa artinya Mengasihi dengan segenap hati Segenap jiwa Dan dengan segenap kekuatan Mengasihi dengan segenap hati Kata hati dalam bahasa Ibrani Lebab Artinya batin manusia Pusat perasaan Dan pusat pikiran manusia Itu hati Jadi perasaan kita Pikiran kita Itu dikendalikan oleh hati Yang kedua Segenap jiwa Jiwa itu Bahasa Israelnya neves Dari kata nafas Artinya makhluk yang bernafas Jadi Kehidupan ini Sesungguhnya ada Karena ada Nafas Ada jiwa Yang ketiga Dengan segenap kekuatan Kekuatan dalam bahasa Israel Meot Artinya tenaga Jadi selama kita masih punya tenaga Selama itu juga kita Mengasihi Tuhan Allah Nah disini kita mengerti Mengasihi Tuhan Allah Jangan setengah hati Tetapi totalitas hidup kita Kita persembahkan kepada Tuhan Sebagai wujud Kita Mengasihi Tuhan Allah Itulah Hal pertama yang Perlu kita ketahui Malah kesempatan ini Apa itu Kitab Pulangan Yang kedua Mengapa Tuhan Menurunkan firman Kasihilah Tuhan Alam Saudara Musa Saat itu sedang Memimpin Generasi baru Generasi yang lahir Di padang pasir Jadi hal pertama Yang menjadi alasan Mengapa Tuhan Menurunkan firman ini Karena pada saat itu Musa sedang Menggembling Umat Generasi baru Yang lahir di padang pasir Yang tidak lama lagi Akan memasuki Tanah Kenaan Yang kedua Selama perjalanan Dari Mesir ke Kenaan Bangsa Israel Banyak bersumut-sumut Daripada bersyukur Karena itu Musa Merasa Umat ini Sebelum mereka Memasuki Tanah Kenaan Harus dididik dulu Digemblein dulu Dengan kebenaran Firman Tuhan Dibentuk hati mereka Menjadi hati Yang selalu Mengucap syukur Bukan hati Yang bersumut-sumut Yang ketiga Jelang memasuki Tanah Kenaan Bangsa Israel Banyak Yang dihukum oleh Allah Karena Jatuh ke dalam Penyembahan beralah Dalam hal ini Dewa sembahan Orang Moab Nah Agar umat Yang akan Memasuki Tanah Kenaan Yang mana Di sana Ada banyak berhala Tidak tergolak Dengan berhala-berhala Yang ada Maka Musa Berkewajiban Menyampaikan Firman Tuhan Kepada mereka Itulah Itulah saudara sekalian Alasan Mengapa Tuhan Menurunkan firman Kasihilah Tuhan Alamu Jadi Generasi yang baru ini Generasi yang lahir Di perang pasir Yang akan Memasuki Tanah Kenaan Dipersiapkan oleh Musa Agar memiliki Hati Yang sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Allah Yang ketiga Bagaimana Mengajarkan Berulang-ulang Dalam lingkungan Israel Saudara sekalian Kalau kita memperhatikan Ulangan pasal 6 Ayat 7 Sampai ayat yang ke-9 Di sini kita Menemukan Tiga hal penting Yang pertama Mengajarkan Berulang-ulang Dalam lingkungan Israel Itu pertama Secara verbalistik Artinya Membicarakannya Di saat Kita duduk Di saat dalam perjalanan Di saat berbaring Di saat kita Bangun Artinya Dimanapun kita berada Kita harus Menyampaikan Perintah Tuhan Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap Kekuatanmu Yang kedua Secara simbolik Perhatikan ayat 8 Mengikatkan tanda Pada tangan Dan dahi Yang ketiga Secara tertulis Di tempat yang Gampang dilihat Perhatikan Ayat 9 Dimana Perintah itu Ditulis Di tiang Pintu rumah Sekarang kita masuk Pada Pertanyaan nomor Empat Bagaimana mengajarkan Berulang-ulang Dalam lingkungan Sekarang Saya mencatat Empat hal penting Di sini Metode pengulangan Atau Repetitif Merupakan metode pengajaran Yang bermaksud Agar pelajaran Yang telah diterima Melekat Dalam ingatan Itu catatan pertama Yang saya sampaikan Di kesempatan ini Yang kedua Metode pengulangan Atau repetitif Dapat kita terapkan Lewat diskusi Jadi ada topik Yang kita bicarakan Saya berulang Dan itu Lewat diskusi Yang ketiga Kita juga dapat Menerapkannya Dengan permainan Atau Demonstrasi Sebab Orang Lebih mudah Memahami Jika itu Diterapkan Melalui Metode permainan Atau Demonstrasi Yang keempat Kita dapat Memanfaatkan Teknologi informatika Saat ini Kita dapat Memanfaatkan Media sosial Saat ini Untuk mengajarkan Berulang Tentang Mengasihi Tuhan Allah Yang kelima Apa makna Perintah Mengasihi Tuhan Allah Bagi kita Saya mencatat Empat hal penting Di sini Yang pertama Tuhan Allah Mengendaki hubungan Yang akrab Dengan dirinya Tuhan Allah Tidak mengendaki Hubungan Yang seteng hati Dia ingin Kita membangun Hubungan Dengan dirinya Secara penuh Dan Kita akrab Dengannya Yang kedua Jadikan komunikasi Dengan Tuhan Allah Itu sebagai Kebutuhan hidup kita Bukan sebuah Kewajiban Tetapi itu Harus menjadi Kebutuhan Yang ketiga Jangan tergoda Mengendalikan kuasa lain Kuasa berhala Misalnya Sebab Allah Tidak mengendaki Hal itu Dia adalah Allah yang Semburu Karena itu Kita harus Waspada Tentang hal ini Yang keempat Dunia kita sekarang Tidak melaju Dengan kecanggihannya Tetapi Tuhan Allah Jadi Karena itu Sebagai yang utama Di dalam Kehidupan kita Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian Ulasan Yang boleh saya sampaikan Mengenai Ulangan Pasal 6 Ayat 1 Sampai Ayat Yang ke-9 Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Amin Terima kasih